Baik, ketemu lagi dengan saya, Aulia Sukumah Utama pada Kuliah Kimia Kuantum. Hari ini kita akan membahas tentang spektroskopi elektronik. Mengapa kita perlu elektronik spektroskopi? Elektronik spektroskopi ini berguna untuk mendeteksi suatu senyawa organik maupun anorganik. Mengapa bisa terjadi? Apa dasar teorinya? Nah, kita akan melihat dari sisi yang pertama. Bahwa spektroskopi elektronik terjadi karena adanya eksitasi elektron dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi jika suatu molekul itu memiliki suatu kerapatan elektron, maka jika dia disinari oleh suatu cahaya, kerapatan elektron itu bisa lebih aktif lagi, atau dalam hal ini kita kenal sebagai keadaan eksitasi, dengan cara menyerap energi. Untuk spektroskopi elektronik ini biasanya kita melibatkan gelombang elektronik pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa sinar ultraviolet itu bisa merusak ikatan dari molekul yang akan diteteksi. Sehingga kita perlu hati-hati dalam menggunakannya. Di sisi lain, apakah kalian pernah melihat bahwa mengapa cairan ini berwarna merah atau daun berwarna hijau itu terjadi juga karena adanya penyerapan cahaya oleh molekul-molekul aktif yang ada di dalam zat-zat tersebut. Tapi kita akan melihat dari teorinya seperti apa di sini. Nah, molekul organik itu biasanya memiliki ikatan baik berupa ikatan pi maupun ikatan sigma. Selain itu, di molekul organik pun ada orbital dari elektron yang tidak berpasangan yang dikenal dengan nama elektron N atau kita sebut sebagai non-bonding elektron. Kalau molekul tersebut merupakan molekul yang jenuh molekul organik yang jenuh maka dia hanya memiliki ikatan sigma maupun ikatan sigma anti-ikatan atau sigma anti-bonding. Jika dia diberikan cahaya maka kemungkinan terjadi transisi adalah dari sigma ke sigma anti-bonding. Dalam hal ini, sigma ke sigma anti-bonding itu pada rentang ultrafilat sehingga kita tidak bisa melihat warna dari molekul yang hanya memiliki ikatan tunggal saja. Sementara jika molekul tersebut memiliki ikatan rangkap maka ada satu lagi yaitu ikatan pi sehingga ada orbital pi. Jika kita memberikan cahaya pada molekul-molekul yang memiliki ikatan pi maka bisa terjadi transisi antara pi ke pi bintang kemudian dari N ke atau dari ikatan non-bonding ke pi bintang. Nah, ikatan pi ke pi bintang itu biasanya menyerah pada daerah sinar tampak tapi beberapa atau lebih banyak molekul juga memiliki serapan pada sinar ultrafilat. Semakin panjang molekulnya maka ikatan pi-nya akan semakin banyak dan sehingga kemungkinan terjadi ikatan pi ke pi bintang itu juga semakin besar sehingga kita bisa melihat cahaya dari molekul yang memiliki ikatan pi yang panjang. Contohnya adalah molekul beta-karotin yang terdapat pada wortel. Kalian bisa melihat warna oranye dari wortel karena molekulnya yaitu beta-karotin dia menyerap panjang gelombang pada daerah sinar tampak sehingga dia memberikan emisi juga pada daerah sinar tampak. Selain molekul organik, ada juga molekul anorganik. molekul anorganik biasanya melibatkan logam atau molekul anorganik yang umum adalah senyawa-senyawa kompleks di mana kita punya logam dan dikelilingi oleh molekul organik kita kenal sebagai senyawa kompleks. Di dalam senyawa anorganik, terutama logam dia memiliki orbital D di situ. Kalian nanti akan mempelajari lebih detail di kuliah anorganik bahwa orbital D itu bisa terbelah menjadi dua yaitu pada orbit simetri T2G dan simetri EG. Nah, karena ada orbital yang terbelah tersebut maka ada kemungkinan transisi dari D ke D selain juga ada kemungkinan dari transisi dari ligannya tersebut. Ada juga kemungkinan yaitu disebut sebagai transfer muatan. Transfer muatan itu biasanya terjadi dari ligan ke logam atau logam ke ligan yang dikenal sebagai ligan to metal charge transfer atau metal to ligan charge transfer. Sebetulnya apa yang terjadi pada molekul sehingga dia bisa menyerap cahaya dan memberikan spektrum elektronik. Pada keadaan keseimbangan atau tanpa gangguan dari luar molekul itu berada pada keadaan elektronik dasarnya. Pada keadaan elektronik dasarnya molekul bisa bersifat closed shell atau kulit tertutup ataupun bersifat open shell atau kulit terbuka. Elektron yang berada pada keadaan sinar jika dia berinteraksi dengan gelombang elektronik maka akan tereksitasi ke keadaan elektronik yang lebih tinggi. Nah, jika kita lihat dari gambar tersebut maka kita bisa melihat dua buah kurva energi potensial di mana yang bawah disrebut adalah dari keadaan dasar jika dia menerima cahaya maka elektron akan loncat ke kurva yang lebih tinggi. tetapi transisi elektron dari keadaan terendah ke keadaan yang tertinggi itu terjadi sangat cepat. Artinya apa? Artinya molekul belum sempat mengubah geometrinya sehingga geometri pada keadaan eksitasi itu sama dengan geometri pada keadaan dasar. Ini dikenal dengan nama prinsip Frank Kondon di mana karena terjadinya eksitasi yang sangat cepat maka molekul belum sempat menggerakkan strukturnya atau mengubah strukturnya dia sudah pada keadaan eksitasi. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang transisi elektronik Sampai ketemu lagi di Kuliah Kimia Kuantum selanjutnya.